Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Kisah Mualaf kali ini datang perempuan bernama Fatimah yang berasal dari Italia kurang lebih sudah tinggal di London selama 8 tahun. Fatimah adalah seorang chef kue yang mengaku bahwa kehidupannya berubah lebih baik saat ia tinggal di London. Dulunya Fatimah adalah seorang model, balerina profesional dan penyuka musik. Musik sendiri dulu baginya ibarat seperti agama untuk meraih masa terang. Kehidupan Fatimah sebelumnya layaknya gaya hidup di Eropa pada umumnya seperti pergi ke diskotik, hura-hura bersama teman dan yang lainnya di awal kepindahannya ke London. Namun, akhirnya Fatimah menyadari bahwa gaya hidup seperti itu tidak baik. Di London sendiri menurutnya membuka pikirannya untuk menemukan Islam. Menurutnya London sangat menerima keberagaman, bahkan seorang muslim yang berhijab dan menutup aurat bebas bekerja di sana tanpa ada masalah. Dikatakan oleh Fatimah bahwa Islam memiliki banyak hal indah yang saat diamalkan justru malah semakin memperbaiki dirinya. Selain itu, ada hal-hal lain yang membuat Fatimah mencintai Islam. Kisah Mualah Fatimah dimulai saat dirinya mulai bertanya kepada dirinya sendiri dan merenung apa yang ia inginkan sebenarnya dalam hidup. Apakah ini hidup yang sejati? Apakah ini tujuan hidup saya? Jika mati kemana saya akan pergi? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang berkecamuk di kepalanya. Hingga akhirnya Fatimah tertarik mempelajari tentang Islam dan mendapatkan hidayah dengan tepat dari Allah SWT dan memutuskan untuk masuk Islam menjadi Mualaf. Keputusannya masuk Islam juga murni keinginannya sendiri yang dianggapnya telah mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dengan mempelajari Islam saya jadi tahu bukti-bukti dan fakta ilmiah yang dibawa Al-Quran sejak 14 abad lalu. Ini bukti bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, kata Fatimah, dikutip dari kanal YouTube Barat Bersyahadat pada Selasa, 21 Februari 2023. Islam bukan sekedar pilihan bagi saya namun juga satu training sempurna menjadi manusia paripurna, lanjutnya. Saat ini Fatimah juga sudah mengenakan hijab untuk menutupi auratnya, karena ia menuruti perintah Tuhan yang ternyata dapat mengangkat martabat dan kehormatannya sebagai wanita. Itulah kisah Mualafnya Fatimah. Allahualam bisawaf. Sampai jumpa, jangan lupa sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, jangan lupa sholat ya.